Hikamah pedang hijau jilid 1. Robekan kain sutera tiantek. Jalan itu lurus membentang sampai di sini, lalu melingkar. Tempat yang dilingkari itu adalah sebidang hutan yang rada lebat, menyusur ke tengah hutan itulah jalan ini terus menembus ke sana. Meski sudah dekat senja, namun hawa musim panas bulan 6 masih tetap membuat orang kegerahan. Desil angin sedikit pun tidak terdengar, suasana sunyi senyap. Semula jalanan itu tiada nampak seorang pun, tapi dari kejauhan kini mendadak debu mengepul tinggi, berbondong-bondong beberapa ekor kuda tampak dilarikan kemari setiba di depan hutan, serentak para penunggang kuda itu berhenti. Baik kelima ekor kudanya maupun para penunggangnya tampak kerada aneh, penunggangnya memakai seragam baju sutera hijau muda diberi wiru benang emas. Bagi orang yang cukup makan asam garam, sekali pandang saja akan tahu pakaian sutera mereka itu pasti tidak mungkin terbeli oleh orang biasa. Yang lebih aneh adalah pedal pelana kelima ekor kuda itu pun bercahaya mengkilap keemasan. Di bawah sinar matahari, kelima orang itu dengan kuda tunggangnya menjadi gemerlapan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan mata. Sejenak kelima penunggang kuda itu berhenti di situ, lalu mereka menjalankan kudanya pelahan-lahan ke dalam hutan. Salah seorang laki-laki yang bergodek mendorong ke belakang ikat kepalanya yang berhias sebutir mutiara, lalu memandang sekelilingnya sambil berpegangan pelana, katanya kemudian kepada teman yang berada di sampingnya, tempat ini terasa sejuk dan tenang, kukira bolahlah kita mengasuh saja di sini. Toh sudah pasti sasaran kita itu akan lewat di sini, biarlah kita tunggu saja di sini daripada capai-capai mencegatnya ke sana. Jika sekali ungur tangan segera kita padamkan lenteranya, maksudnya matanya, nah, baru menyenangkan rasanya lelaki bercambang itu tidak saja tegap dan gagah, suaranya juga lantang, dari logatnya dapat diketahui orang dari kota raja. Anehnya tokoh macam begini mengapa memakai baju demikian? Di balik keandahannya menjadi rada-rada ajaib pula. Habis berkata, tanpa menunggu tanggapan orang lain, segera ia sisipkan cambuknya pada sisi pelana, cepat ia melompat turun. Dari gerakannya yang gesit dan tangkas itu agaknya kungfunya tidak rendah. Kawannya, seorang lelaki, tinggi, kurus, lantas mendengus. Hektometer, coba lihat, jelas selama ini Loji telah menelantarkan kungfunya, baru menempuh perjalanan sedikit saja dia sudah kepayahan, kalau bisa akan terus menjatuhkan diri ke atas kasur. Kerbicaranya juga senaknya saja seakan-akan beberapa orang itu adalah anak buahnya, cukup sekali menjulur tangan dan segalanya akan beres. Orang yang disebut Loji, orang kedua, itu menyengir, ia tepuk pantat kudanya sehingga binatang tunggangan itu lari ke samping sana. Dengan tertawa lalu ia berkata, To aku, bicara terus terang aku memang rada payah kalau saja tidak mengingat kita telah makan tidur lebih setahun di tempat orang serta mendapat pelayanan yang memuaskan. Huh, siapa yang sudi bersusah payah lari ke sini di bawah sinar matahari setrik ini. Si lelaki godek tegak itu menjengek, lalu berkata pula, To aku, rasanya beberapa potong daging yang akan datang dari kota raja itu belum terpandang di mati diriku si jipah tian ini, sekalipun mereka menonjolkan juga orang dari yang kengpiawokiok. Coba kau pikir, To aku, si tua bangka dari yang kengpiawokiok itu mampu memperbantukan tenaga andalan macam apa kepada kawanan cakar alap-alap, istilah olok. Orok terhadap petugas yang sok menindas kaum kecil, orang yang dipanggil sebagai To aku yang bertubuh tinggi kurus itu kembali mendengus, tiba-tiba ia melirik ke sana dan mementak dengan suara tertahan, Logi, kurangilah ocehanmu keempat kawannya serentak memandang ke arah lirikan si jangkung itu, terlihatlah seorang lelaki dengan baju yang rombeng dan memegang si jilid buku rongsokan sedang duduk bersandar pohon di tepi jalan sana, matanya tampak terpejam, agaknya sudah tertidur, kedua kakinya yang bersepatu butut diselonjorkan dengan setengah terpentang. Si Godek tadi bergelap tertawa, katanya sambil menuding lelaki Rudin itu, To aku, terlalulah kau, tampaknya kau menjadi tambah waz-waz sejak kita terjungkal dahulu itu, masa kaum jembel begini juga kau khawatirkan si jangkung yang dipanggil sebagai To aku itu tidak menanggapinya, Ia melompat turun dari kudanya, lalu mendekati pohon yang agak jauh di sana serta berduduk di situ sambil memejamkan matu untuk mengumpulkan semangat. Saat itu ada angin meniup, si Godek yang mengaku berjuluk Ji Pahtian, gembong kedua, memuka dada bajunya agar bisa mendapat angin, lalu ia mengusap cambangnya yang berkeringat dengan tangannya yang kasar itu. Gumamnya dengan tertawa, wah, alangkah nikmatnya jika dapat minum es limun pada waktu panas begini, baru habis berkata, seketika matanya terbelalak, mendadak dilihatnya di samping si jembel yang lagi tidur di bawah pohon itu tertaruh sebuah mangkuk porselen bertutup. Di atas tutup mangkuk tampak mengembun buktiran air, agaknya di dalam mangkuk itu benar-benar berisi es limun seperti apa yang dikatakan si Godek tadi. Mangkuk bertutup itu berwarna biru safir, halus mengkilap, jelas benda tembikar yang bernilai tinggi. Tapi si Godek ini orang kasar, tidak tahu barang baik, yang diincar hanya butiran air di atas tutup mangkuk serta membayangkan isi mangkuknya yang segar itu. Waktu ia berpaling, dilihatnya keempat saudaranya sedang tersenyum padanya, ia pun menyengir, lalu mendekati si jembel, ia depak sebelah kaki orang yang selonjor itu. Keruan orang itu kaget dan terjaga bangun, dengan matanya yang sepatia pandang orang yang menyepaknya itu, tampaknya dia merasa bingung. Sekarang si Godek yang berjuluk Ji Pah Tian itu pun dapat melihat jelas si jembel ini masih sangat muda, wajahnya putih bersih, tergolong cakap, alisnya panjang lentik menarik. Namun Ji Pah Tian ini memang orang kasar dan juga dogol, suka meremahkan urusan apapun juga. Melihat pemuda jembel itu sudah mendusin, dengan menyeringai ia lantas tuding mangkuk piru itu dan bertanya dengan suara kasar, Hi, siaocu, bocah, apa isi mangkuk itu dengan maktanya yang masih ngantuk. Pemuda jembel itu menjawab, isi mangkuk ini adalah limun peras, sudah semalaman kudinginkan dengan es batu, sampai sekarang belum lagi kuminum, si Godek bergelap tertawa, tanpa terasa ia menelan air liurnya, katanya pula sambil menuding mangkuk piru itu, bagus, bagus sekali. Tuanmu sedang kehasan, lekas berikan es limunmu itu pemuda jembel itu kucek-kucek matanya yang masih sepat, tampaknya ia tidak mengerti, dengan tergagap-gagap ia menjawab, tapi titik-tati es limun ini akan kuminum sendiri, tidak titik-tidak boleh kuberikan padamu, apa kau bilang? Berani kau tolak permintaan to'aya bentak ji patian dengan mati melotot. Ketahuilah, hari ini hatiku sedang gembira, maka kuminta air es dengan baik. HMM, kalau tak tahu diri, sekali tendang bisa keluar kuning telurmu titik belum selesai. Ia bicara, si jangkung di bawah pohon sana telah menghardik, lo ji, jangan berisik, lalu katanya pula, lo sam, coba dengarkan. Bukankah sasaran kita, telah datang salah seorang yang kekarp pendek segera mendekam dan menempelkan telinganya di permukaan tanah, sesaat kemudian dengan wajah berserida menjawab, to' aku, pendengaranmu memang tajam, sasaran kita telah datang. Semuanya ada tiga kereta dan sembilan kuda, jaraknya masih ada satu panahan, mungkin seperminum teh lagi akan tiba di sini, orang yang bernama ji patian itu tak sempat pikirkan minum es lagi, ia loncat keluar hutan dan memandang ke depan dibu tebal menyebar di angkasa, lapat-lapat terdengar suara roda kereta dan derap kuda, walaupun berangasan, gerak tubuh orang ini cukup cekatan, ia menyusup kembali ke hutan, ia halau kawanan kuda yang sedang makan rumput agar berlari menjauh. Lalu ia lolos golok dan berkata, Hai, kawan baik, kau telah istirahat cukup lama, sekarang kita harus cari rejeki, keempat orang lain pun segera siap siaga, sementara derap kuda dan suara putaran roda kian mendekat, paras mereka pun bertambah tegang. Rupanya kejadian itu mengejutkan pemuda Rudin tadi, dengan tangan gemetar kerasi ya tak tahu apa yang mesti dilakukannya. Si godek tadi mendengus, ia meloncat ke depan orang dan tempelkan golok di atas kuduknya seraya mengancam, anak muda, kalau ingin hidup duduklah di sini dan jangan bergerak, kalau tak tahu diri, hektometer, bisa kutabas tubuhmu menjadi dua, pemuda itu semakin gemetar, begitu takutnya sampai air es dalam mangkuk tercecer. Dengan rasa sayang Ji Pah Tian memandang sekejap air es yang berceceran di tanah itu, sementara keempat orang lainnya telah bersembunyi di belakang pohon, salah satu di antaranya berseru, Lo Ji, sasaran telah datang titik cepat sembunyi dalam keadaan begitu, Ji Pah Tian tak sempat mengurusi air es lagi, ia bersembunyi di belakang pohon dan alihkan perhatian ke jalan raya. Dua ekor kuda mendahului muncul di luar hutan, di atas pelana berduduk seorang pria kurus dan seorang gemuk. Setiba di dalam hutan, dua orang itu menarik napas panjang belum sempat mengucapkan sesuatu, dari balik pohon bergema bentakan nyaring, sahabat, berhenti. Yanin Goh Pah Tian, lima gembong dari Hopak, sudah lama menunggu kedatangan kalian wajah pria gemuk itu berkerut, sedang air muka si kurus berubah pucat. Sebelum mereka bertindak apa-apa, kelima orang tadi telah muncul di depan mereka. Pria gemuk itu terperanjat, hampir saja jatuh dari kudanya, ia pandang sekejap sekitar sana, sedapatnya ia tenangkan hatinya yang tegang. Si godeh melompat maju dan menghardik, hei degendut, hayo serahkan barang kawalanmu, kemudian cawat ekormu dan enyah dari sini, mengingat badanmu yang gemuk, aku lebonpa bersedia mengampuni jiwamu, kiranya pria kasar ini adalah seorang bandit yang namanya tersohor di sungai Tiangkeng. Ji Pah Tian atau gembong kedua Darian Ingo Pah Tian. Kelima gembong bandit dari Hopak ini tak pernah mendirikan markas atau bersarang, mereka adalah kawanan rimba hijau yang tersohor karena keganasannya, mereka pernah melakukan beberapa kali perampokan besar hingga namanya Tian menanjak. Sementara itu si gemuk Si Diang berdandan sederhana itu adalah opas dari utara sungai kuning yang terkenal sebagai Bang Lengkoan, pembesar gemuk, Depo Siu, ia tak pernah menduga kalau Yan Ingo Pah Tian berani membegah barang pemerintah yang dikawalnya di siang hari bolong. Ia menjura dan tertawa, lalu katanya, Oha, ku kira siapa, tak taunya adalah Le Tangkeh, kemana saja selama ini Le Tangkeh, sebetulnya aku ingin menyambangimu, sayang aku tak tahu alamat kalian, tak nyana kita bakal berjumpa di sini. Ia loncat turun dari kudanya, setelah memberi hormat lalu ia berkata pula, Le Tangkeh, tentunya kau tak marah bukan? Terimalah hormat kami berdua Le Bonpa menengadah dan terbahak-bahak, sikapnya congkak dan sama sekali tak pandang sebelah metle, terhadap lawan. Muka TH Pek Siu berubah pucat kehijauan, jantungnya berdebar keras. Walaupun barang yang dikawalnya adalah barang-barang berharga, tapi pertama lantaran tak ada orang yang menduga di jalan raya antara Ceng Wan dan Kilan yang selamanya aman ini bakal terjadi pembegalan, maka orang yang dibawanya tidak banyak. Kedua, belakangan ini tiada orang pandai di kalangan petugas, maka ia sadar tak mungkin pihaknya sanggup menghadapi Yan Ingo Patian. Melihat gelagat tidak menguntungkan, dalam hati, dia menggerutu, tua bangka dari Anken Piawokiok itu memang terlalu, masa cuma utus seorang anak muda dungu untuk bantu mengawal barang-barang ini titik. Ai, bila barang ini sampai dibegal, siapa yang akan bertanggung jawab? Sementara itu Le Bun Pa telah berhenti tertawa, dengan suara kasar ia membentak lagi, Hei, digendut, sudah lama tak bertemu, lagakmu tak berbeda seperti dulu. HMM, lebih baik jangan coba mentipu di hadapan leto ayamu. Kalau tahu diri, cepat angkat tangan dan enyah dari sini, toh barang dalam kereta itu bukan milikmu, biasanya kalau bertemu dengan maling kecil atau bajingan cilik, cukup ia melotot maka urusan akan beres. Tapi sekarang bertemu dengan perambok besar, degemuk ini cuma bisa menyengir saja sambil munduk-munduk. Sebenarnya ia ada hubungan baik dengan Yan Ingo Patian, tapi sekarang orang sama sekali tak memberi muka kepadanya, maka meskipun senyum masih menghias wajahnya, namun senyum itu lebih tepat dikatakan sebagai menyengir. Dengan tajam Le Bun Pa menyapu pandang sekelilingnya, lalu terbahak-bahak, ia berpaling kepada si Jangkung yang merupakan pemimpinnya, yaitu Toa Paktian, gembong pertama, Le Bun Hau, katanya sambil tergelak, Toa Ku, perkataanku tak keliru bukan? Coba lihat, sekali ku comot barang itu akan terus berpindah tangan titik belum habis bicaranya, tiba-tiba dari belakang Bang Lengkoan muncul seorang pemuda berwajah tampan, dengan suara nyaring dia membentak. Bajingan tengik dari mana, berani membegah barang kawalan Yan Keng Piau Kiyok? HMM, besar benarnya Limu Le Bon Pa menyurut mundur selangkah, diawasinya pemuda itu dari atas hingga ke bawah dengan sorot metle, tajam, kemudiannya menengadah dan terbahak-bahak tertawa yang penuh nada ajakan. Walaupun pemuda itu berwajah tampan, namun pakaiannya amat sederhana dan tindak tanduknya seperti orang desa, sama sekali tidak mirip seorang jago pengawal. Sebagai gembong bandit terkenal, sudah tentu Le Bon Pa tak pandang sebelah metle, terhadap pemuda ingusan seperti itu. Kembali ia terbahak-bahak, lalu membentak, bocah ingusan, kalau bosan hidup, carilah jalan lain untuk mampus. Ketahuilah, golok pusak aku ini tak pernah ku jagal. Bocah ingusan seperti kau Bang Lengkoan sendiri pun mengerutkan dahinya sewaktu melihat kemunculan pemuda itu, dalam hati diam-diam ia memaki, bocah ingusan, benar-benar tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, dengan sedikit ilmu silat seperti itu berani menantang Yan Ingo Pah Tian? Huh, ingin mampus barangkali. Sungguh tak tersangka Yan Keng Piawokiok yang terkenal bisa mengangkat seorang bocah ingusan sebagai Piawusu, Juru Kawang, kalau terjadi peristiwa seperti ini coba bagaimana akibatnya sembari berpikir, tiba-tiba ia tertawa dan berkata, Letangkeh, sekarang tentunya kau tahu bukan? Walaupun barang ini milik negara, tapi bukan tanggung jawabku, melainkan tanggung jawab perusahaan Yan Keng Piawokiok, kalau kau tidak percaya, coba periksa sendiri, bukankah pada setiap kereta tertancap panji pengenal Jilap Piawtau dari perusahaan Yan Keng dasar manusia licik, setelah tahu gelagat kurang menguntungkan, cepat-cepat ia alihkan tanggung jawab itu kepada orang lain, sementara matanya mengerling pemuda tampan tadi, dalam hati ia membatin, kau sendiri yang cari gara-gara, akan kulihat bagaimana caramu mengatasi masalah ini. Pemuda tampan itu tertawa dingin, sekali tangannya bergerak, tahu-tahu ia telah menghunus sebatang pedang yang bercahaya hijau tajam. Air muka lebunpa, depeksiu serta keempat penggau paktian yang lain sama berubah hebat, bahkan pemuda rudin yang berada di bawah pohon pun nampak keheranan, siapapun tak menyangka seorang pemuda desa yang kelihatan bodoh itu ternyata memiliki senjata yang tajam dan ampuh, siapapun tahu pedang itu pasti pedang mestika. Setelah menghunus pedangnya, pemuda itu kelihatan bertambah gagah, dengan mata melotot ia awasi lebunpa tanpa berkedip, kemudian tegurnya, Saudara, kalau kau hendak membegal barang kawalan kami, silakan bertanya dulu kepada pedangku ini, apakah dia mengizinkan atau tidak lebunhao, si jangkung yang merupakan tertua darian inggo paktian itu maju selangkah ke depan, katanya dengan suara dalam, pandangan jitaku kurang tajam dan tak tahu siapakah sahabat cilik ini, untuk itu terimalah permintaan maafku ini ia berhenti sebentar, lalu melirik sekejap ke arah depeksiu, kemudian berkata pula, sahabat cilik, engkau masih muda dan tampan, aku yakin kau berasal dari perguruan ternama. Apa gunanya jual nyawa buat kaum cakar ala palap, masa kau tidak merasakan bahwa tindakanmu ini sama sekali, tak ada harganya pemuda itu melotot, ia tunggu setelah lawan selesai, bicara baru menjawab dengan lantang, aku Tian Peek, masih muda dan tak berpengalaman, aku tak kenal tata care seperti itu, yang jelas Jilop Yau Tau telah menyerahkan tanggung jawab barang kawalan ini kepadaku, maka aku harus mengantar barang-barang ini hingga tiba di tempat tujuan dengan selamat, bila para sababat suka memberi muka kepadaku, harap berilah jalan lewat bagi kami, di kemudian hari aku pasti akan membalas budi kebaikan ini, kalau tidak titik kalau tidak bagaimana tukas Lebonpa dengan gusar. Orang ini berwatak berangasan, walaupun ia tahu bahwa pedang mestika pemuda itu tentu mempunyai asal-usul yang besar, tapi sikap lawannya yang jumawa membuat ia kehabisan sabar. Sambil membentak ia menerjang maju, cahaya golok berkilauan, secepat kilat ia membacok tubuh pemuda yang mengaku bernama Tian Peek, Tian Peek mudur selangkah sambil egoskan bahunya ke samping, berbareng pedang mestikanya diiringi cahaya hijau yang dingin menangkis ke atas. Walaupun golok Lebonpa terbuat dari baja murni, namun ia tak berani adu kekerasan dengan senjata lawan, ujung golok berputar membentuk gerakan setengah lingkaran, dari jurus membelah gunung Hoasan kini berubah menjadi jurus angin puyuh meneruduru, golok menabas dari samping. Tapi pemuda itu pun tidak lemah, gerak geriknya cukup gesit dan lincah, sebelum serangan Lebonpa tiba, cepat ia berputar, dengan jurus Hong Kong Tian Chi, burung Hong pentang sayap, pedangnya menerobos cahaya golok dan mengancam dada lawan. Cepat Lebonpa melompat mundur ke belakang, walau begitu peluh dingin membasahi tubuhnya, sedikit terlambat ia menghindar niscaya pedang lawan bersarang di dadanya. Menyaksikan jalannya pertarungan itu, Lebonpa berkerudahi, ia tahu ilmu pedang yang dimainkan pemuda si Tian hanya ilmu pedang Sam Chai Kiam yang sederhana dan umum namun gerak tubuh mincah dan serangannya mantap. Tapi setelah nyaris termakan ujung pedang musuh, Lebonpa menjadi murka, ia membentak dan kembali menerjang maju, beruntun ia lancarkan dua kali bacokan. Menang pada jurus pertama, Tianpek menjadi rada angkuh, matanya melotot dan memandang ujung golok lawan tanpa berkedip, ketika lawan membacok tiba, ia bergeser ke samping dengan mudah serangan itu terhindar lagi tidak sampai sepuluh gebrakan, Lebonpa yang dogol dan bengis itu sudah keteter hingga hampir saja ia tak mampu bertahan. Melihat pemuda itu berada di atas angin. Depak siu jadi gembira, pikirnya, wah, taknya na bocah ingusan ini memiliki ilmu silat yang tangguh kalau aku bisa tarik dia jadi anggota petugas, tentu aku makal mendapat pembantu yang kuat, tapi ketika sorot raatannya terbentur pandang dengan keempat gembong bandit yang lain, rasa gembira tadi seketika tersapu lenyap. Rupanya Lebonhau sedang memberi tanda kepada Losam, Losu dan Langgergo ketika dilihatnya loji mereka terdesak hebat. Mereka segera mengeluarkan senjata andalan masing-masing, dipimpin oleh Lebonhau yang bersenjatakan sepasang poan koantip, mereka menyerbu ke dalam gelenggang sambil membentak, saudara-saudara sekalian, hayo kita bekuk dulu bocah keparat itu kecuali poan koantip yang digunakan Lebonhau, Losam, orang ketiga, bersenjata tombak Losu Bertoya dan Longge, kelima, memakai pedang Songbun Kiam, senjata mereka satu sama lain berbeda. Sekalipun senjata yang dipakai beraneka ragam, akan tetapi kerja sama mereka berlima cukup rapat, begitu Lebonhau membentak. Keempat saudaranya lantas putar senjata dan renungerubut pemuda Tianpek habis-habisan. Tianpek sendiri diam-diam merasa gembira karena hasil jerih payahnya berlatih selama bertahun-tahun tanpa bimbingan guru ternyata tidak sia-sia dan cukup tangguh, bahkan salah seorang Darian Ingo Pah Tian yang tersohor hampir mampus di ujung pedangnya. Siapa tahu baru saja timbul rasa senangnya, empat macam senjata segera mengancam dari empat penjuru, keruan ia terkesiap, jantung berdebar keras. Pemuda itu sadar untuk menghadapi salah satu di antara mereka mungkin masih sanggup, tapi bila mereka maju berlima miscaya ia akan mati konyol. Waktu itu Bang Lengkoan dan temannya Goukau, monyet kurus, dua opas kurus dan gemuk itu sudah dibikin ketakutan setengah mati, tubuh mereka menggigil dengan peluh dingin membasahi tubuhnya. Keadaan menjadi gawat, tampaknya pemuda setian itu akan dinasa di ujung senjata lawannya. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar gelak tertawa yang nyaring berkumandang di udara. Lima bersaudara keluarga Le itu terkejut, apalagi setelah mengetahui bahwa gelak tertawa itu berasal dari pemuda jembel yang bersandar di bawah pohon tadi. Dengan langkah sempoyongan, tangan sebelah membawa mangkuk biru, sedang tangan lain memegang kitab butut, pemuda itu mendekati gelanggang sambil tertawa bila orang tak melihat sendiri, siapapun tak akan menduga gelak tertawa yang nyaring itu berasal dari pemuda jembel ini. Le Bun Hau adalah seorang jago kawakan yang berpengalaman, alis bekernyit, dalam hati ia berpikir, ah, kembali aku salah lihat, tak nyana pemuda jembel itu pun seorang jago lihai, nasibku benar-benar lagi sial, kenapa aku harus bertemu dengan orang macam begini dalam keadaan demikian tanpa terasa kedua pihak yang sedang bertempur sama berhenti, masing-masing mundur ke belakang sambil memandang pemuda jembel itu dengan tercengang. Pemuda itu pun telah berhenti tertawa, matanya menyipit, ia angkat mangkuknya dan menghirup setengkuk air es dari celah-celah mangkuk. Hi, kenapa berhenti serunya kemudian? Hayolah, lanjutkan pertarungan ini, aku ingin lihat kera bagaimana lima orang lawan seorang? Hihi, kalau kalian berhenti, aku jadi kecewa titik. Le Bun Pa menjadi gusar, dengan napas terengah-engah dan mata melotot ia membentak, manusia Rudin, tadi sudah ku pesan supaya jangan seberangan bergerak dari tempatmu, mau apa kau campur urusan ini? Ha-ho-ho, rupanya kau ingin ditendang hingga keluar kuning telurmu walaupun sudah kecundang sekali, tapi ia belum kapok, tampaknya ia malahan pentang tangan hendak mencengkeram pemuda jembel itu. Pemuda itu menyipitkan matanya dan tertawa geli, katanya, eh, ku lihat kau ini kering dan gagah, tapi kenapa bicaramu tak keruan, seperti anak liar yang tak berpendidikan saja. Mari-mari, lekas meyembah tiga kali padaku, nanti ku beri ajaran Nabi kepadamu, tanggung tingkahmu nanti akan berubah, tak akan liar lagi seperti ini. Keruan Le Bon Pan naik pitam, tanpa bicara lagi ia menubruk maju, tangannya yang besar seperti kipas terus mencengkeram tengkuk orang. Dengan ketakutan pemuda jembel itu mundur ke belakang, badannya gemetar dan mukanya pucat, peluh dingin kelihatan membasai keningnya Le Bon Ha-ho, mengerne-ngerut dahi meayaksikan perbuatan adiknya, cepat ia membentak. JT, tahan segera ia hendak mendekati adiknya, siapa tahu tiba-tiba sinar tajam berkelebat dari samping, ternyata pemuda setian itu telah melancarkan suatu tusukan ke depan, ke arah Le Bon Pa. Sahabat pemuda itu berseru, kalau ingin bergerak, silakan berurusan dengan aku, kenapa menyusahkan orang lain yang tak bersalah benar, benar, ucapan sahabat memang tepas sambung si pemuda jembel tadi sambil menyurut mundur, kalau ingin pamer kekuatan, carilah orang lain, kenapa cari diriku? Ketahuilah, kalau mangkuk piruku sampai pecah, maka aku akan minta ganti padamu Le Bon Ha-ho berkerut kening pula, ia segera menghardik, sahabat sitian, harap tahan. JT, kau pun berhenti dengan cepat ia menghadang di muka Le Bon Pa, kemudian ia menjurah kepada pemuda jembel tadi, ujarnya, meski saudara tak mau perlihatkan aslimu, tapi pandanganku belum lagi Rabun, ku tahu Anda ini pasti seorang tokoh lihai. Ya, perbuatan kami bersaudara mungkin kurang sedap dipandang, soalnya kami mempunyai kesulitan yang tak dapat diucapkan, ku harap Anda sudi memberi muka kepada kami, setelah urusan di sini selesai, suatu ketika kami pasti akan berkunjung ke tempat Anda untuk menyampaikan rasa terima kasih kami, sebagai jago kawakan yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia perselatan ini memang tajam penglihatannya, berulang kali ia menjurah dan minta maaf kepada pemuda jembel itu, tujuannya tak lain adalah berharap agar orang itu jangan turut campur dalam urusan ini, agar daging lezat yang sudah ada di depan mulut ini jangan sampai terlepas lagi. Siapa tahu pemuda itu lantas balas menghormat sambil berkata, ah, mana aku berani menerima penghormatanmu ini. Apalagi kau hendak berkunjung ke rumahku, wah, jangan, rumahku terlalu kecil, mungkin tempat untuk berdiri bagimu saja tak muat, sambil berkata pemuda itu pun mengerutkan dahi, rupanya tiba-tiba didengarnya kumandang suara derap kuda dari balik hutan sana. Air makalai bun haowu juga berubah hebat, buru-buru ia menjurah pula kepada pemuda tadi sambil berkata, kalau begitu, aku mohon maaf lebih dulu. Pokoknya suatu ketika kami pasti akan berkunjung ke rumahmu untuk menyatakap terima kasih, kepada rekan-rekannya ia lantas membentak, saudara-saudaraku, hari sudah sore, hayo, cepat selesaikan tugas kita senjata poan keampitnya bergerak, kembali ia terjang pemuda setian itu dengan ganas. Siapa tahu sebelum senjata mengenai sasaran mendadak pandangannya jadi kabur dan tahu-tahu pemuda jembel tadi telah mengadang di depannya. Dalam pada itu derap kaki kuda semakin mendekat, dari luar hutan muncul tiga penunggang kuda. Para Sian Ingo Paktian, Bang Lengkoan serta Sohkau sama-sama berubah hebat setelah mengetahui siapa yang datang, sesaat kemudian, dengan muka berseri Bang Lengkoan lantas menyongsong kedatangan ketiga orang itu. Dengan tersenyum ia menjurah dalam dan berkata, oh oh oh, sudah lama tak berjumpa dengan engkau orang tua, apakah baik-baik saja selama ini? hamba selalu sibuk, maka sampai sekarang belum sempat menyambangi engkau orang tua. Ketiga orang yang baru muncul itu adalah tiga kakek-kakek berjubah hungu, usia mereka di antara lima puluhan, sinar matanya tajam berwibawa. Dalam pada itu Le Bun Ha Ongu juga sudah melewati pemuda Rudin dan Tian Pek, yang mengadang di depannya terus mendekati ketiga kakek itu serta memberi hormat. Angin apakah yang membawa para lo Ciam Pua ke sini? Demikian ia menyapa. Le Bun Ha Ongu menyampaikan hormat kepada Ciam Pua bertiga, kakek kurus kecil yang berada paling depan hanya mendengus tanpa mengucapkan sepatat kata pun tiba-tiba ia melayang turun dari kudanya, tanpa memandang sekejap pun terhadap yang inggau pah tian serta ban lengkoan yang terbungkuk-bungkuk, ia menghampiri pemuda jembel tadi serta memberi hormat. Tindakan orang tua ini sangat mengejutkan semua orang, siapapun tak menduga Mo Insin Jiu, tangan sakti di balik awan, siang cong tian yang tersohor di dunia perselatan karena ilmu meringankan tubuh serta tenaga dalamnya kini ternyata bersikap munduk-munduk terhadap seorang pemuda jembel. Sambil tertawa pemuda Rudin itu menegakkan badannya, sinar tajam terpancar dari matanya, tampang nfa yang Rudin pun seketika tersapu lenyap mengikuti perubahan sikapnya itu. Siang loko ia berkata sambil tercenyum, sungguh kebetulan sekali kedatanganmu, baru saja yang inggau pah tian hendak menyembeih diriku, wah, kalaukah sedikit terlambat datang, miscaya jiwaku sudah melayang, Mo Insin Jiu adalah seorang tokoh yang disedani baik dari kalangan hitam maupun putih, terutama setelah ia hajar mampu setiap Kikim Tu, golok emas penunggang kuda, Tai Tengki, seorang perambok besar di gunung Ganteng San. Mendengar perkataan tersebut, dengan sorot metu yang tajam ditatapnya wajah Le Bun Hauu dengan penuh kegusaran. Dipandang seperti itu, Le Bun Hauu jadi ketakutan, paras mukanya kembali berubah pucat bagai mayat. Sementara itu Mo Insin Jiu telah menjura pula kepada pemuda Rudin itu seraya berkata, Sungguh tak nyana, karena kedatanganku yang terlambat sehingga Kong Cu dihina oleh kawanan kerocok ini, biarlah ku bekuk mereka semua untuk dijatuhi hukuman yang setimpa pemuda Rudin itu tertawa geli, ia maju ke depan dan berkata, Siang Heng, aku cuma bergurau, masa kau anggap sungguhan lalu ia menghampiri Le Bun Hauu yang ada di sampingnya, sambil menyodorkan mangkuk piru itu, katanya lagi, Le Ji Hiap, bukankah kau minta air es kepadaku? Nah, sekarang minumlah sejak kemunculan tiga kakek tadi, sikap congkak Le Bun pas sudah lenyap tak berbekas, ia bertambah kikuk atas sikap pemuda itu, paras mukanya berubah merah seperti kepiting rebus, untuk sesaat ia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Pemuda Rudin itu tertawa, ia tepuk bahu Tian Pek yang masih melotot dengan bukunya yang butut lalu tegurnya, Saudara Tian, ilmu pedangmu bagus sekali, aku kagum pada kegagahanmu, jika tidak menolak bagaimana kalau mampir dulu di rumahku setelah urusan selesai, ketahuilah, meski aku ini miskin, tapi aku gemar sekali mengikat persahabaran dengan siapapun, merah jengah wajah Tian Pek, jawabnya, Kongcu terlalu memuji, atas bantuan Kongcu yang telah menolongku dari maut, Tian Pek tak akan melupakannya untuk selamanya, di kemudian hari aku pasti akan menyambangi Kongcu sekalian menyampaikan rasa terima kasihku, pemuda Rudin itu mengangguk sambil tertawa, bagus, bagus, akan ku nantikan kedatanganmu setiap waktu ucapnya. Kepada Legun HOU ia pun berkata, Letai Hiap, apakah hengka sudi memberi muka kepadaku dan sudilah lepaskan mereka pergi? Jika Letai Hiap cuma membutuhkan sekadar rongkos hidup, seratus atau seribu tahil perak boleh minta kepadaku saja. Ucapan itu sangat melegakan hati The Pek Siu, sambil menarik napas panjang ia berpikir, sungguh besar mulut pemuda ini, sekali buka suara lantas tawarkan seribu tahil perak, jangan-jangan dia adalah salah satu di antara keempat pemuka dunia persilatan. Waktu itu Legun HOU sedang menjura dan menyengir, ia menjawab, Perintah Kongcu tak berani kami lawan, apalagi pemberian dari Kongcu, kami lebih-lebih tak berani menerimanya, belahkah kami tahu siapa nama Kongcu yang mulia agar hamba dapat memberi pertanggungan jawab kepada majikan kami, semua orang kelihatan kaget. Tak menduga kalau lima bersaudara keluarga yang lihai ini ternyata masih mempunyai majikan. Pemuda Rudin itu menjawab sambil tersenyum, Oh, sungguh tak kusangka, sungguh tak kusangka, rupanya Yan Ingo Pahtian yang tersohor juga masih mempunyai majikan, lalu ia tetap Legun HOU tanpa berkedip dan melanjutkan, Apakah saudara Leg bersedia untuk memberitahukan kepadaku, siapa gerangan majikan kalian itu? Masa pemegalan yang kalian lakukan sekarang ini atas perintah majikan kalian Kongcu, buat apa kau urusi manusia seperti itu serumoh Insin Jiu tiba-tiba sambil menghampiri pemuda itu, perintahkan saja kepada pihak Yan Keng Piao Kiok untuk melanjutkan perjalanan. Kalau kasungkan-sungkan kepada manusia seperti mereka bisa jadi kepala mereka akan makin bertambah besar, bagaimanapun juga Legun HOU adalah seoperang jago kenamaan di dunia persilatan, paras mukanya kontan berubah hijau ke pucat-pucatan karena olok-olok itu, namun ia tak berani mengumbar amarahnya. Sedapatnya ia tahan perasaannya, katanya kemudian, walaupun kami bersaudara tidak lebih cuma bubeng siah cut, manusia tak punya nama dalam dunia persilatan, namun majikan kami bukan orang persilatan biasa, setiap insan persilatan kiranya akan memberi muka kepadanya omong kosong. Begitu banyak kau omong kosong, bentak mau insin jiw dengan mat melotot kalau mau, nama majikanmu cepat kau katakan, kalau tak suka bicara cepat enyah dari sini, beritahu kepadanya bahwa aku orang sisi yang telah mencampuri urusan ini, kalau dia tidak terima boleh cari saja padaku, airmu kalaibun hau berubah pucat hijau, tidak kepalang rasa gusarnya, tapi ia tak berani bertindak apapun, sambil tertawa dingin ia lantas berseru, loji, loam, kalau toh siang lociampu sudah berkata begini, mau apa kita tetap di sini? Hayo, berangkat kemudian ia tambahkan kepada bang lengkoan yang masih berdiri di samping sana, he he, orang sider, anggaplah engkau masih untung, tapi, he he he, inginku beritahu dulu kepadamu, dua buah peti dalam kereta itu tetap menjadi incaran kami, mengenai siapa majikan kami pikirlah sendiri, yang pasti kalau kau masih ingin berkecimpung di Kangong, cepatlah persembahkan barang itu kepada kami, kalau tidak titik hektometer, akibatnya kau tahu sendiri, walaupun perkataan itu ditujukan kepada Depel Siu, hakikatnya sengaja diperdengarkan kepada Mo In Shin Jiu. Si tangan sakti siang cong tian, bukan orang bodoh, ia sudah tiga puluhan tahun berkelana di dunia persilatan, tentu saja apa yang dimaksudkan orang dapat dipahami olehnya segera ia melompat ke depan Le Bun Hao, bentaknya sambil bertolak pinggang, keparat, besar amatnya limu. Kata-kata seperti itu pun berani kau ucapkan. HMM, baik, hari ini justru hendak ku tahan kalian di sini, akan ku lihat macam apakah tampang majikanmu itu, apakah dia punya tiga kepala dan enam tangan dan dapat berbuat apa padaku orang si seng ini, habis berkata, sekali bergerak dengan tangan saktinya ia cengkeram dadan Le Bun Hao. Cepat lho toa darian inggau pah tian itu berkelit, tangan siang cong tian segera menekan ke bawah, tiba-tiba tangan kiri mengancam pergelangan lawan buru-buru Le Bun Hao mengebaskan tangan kirinya dan melompat mundur, siapa tahu kecepatan gerak orang si siang ini benar-benar luar biasa sekali, belum sempat ia ganti nafas, tahu tahu siang cong tian telah membentak, roboh sambil mendesak maju tangan kirinya menyerang dengan gaya semula, sementara tangan kanan berputar menggaet pergelangan tangan kanan Le Bun Hao terus dibetotnya. Seketika Le Bun Hao merasakan setengah badannya kaku, ia terbetot maju beberapa langkah, untung kuda-kudanya cukup kuat sehingga tak sampai roboh mencium tanah. Betapa lihai ilmu silat muh in sin jiu terbukti dengan geoknya pemimpin yang inggau pah tian hanya dalam satu gebrakan saja, diam-diam semua orang tarik nafas dingin. Pemuda yang bernama Tian Peck pun diam-diam merasa malu sendiri, rasa kecewa dan putus asa terlintas pada wajahnya, semula dia mengira dengan ilmu silatnya sendiri mampu untuk cari nama di dunia persilitan, dendam berdarah sedalam lautan pun akan dapat dibalas. Tapi sekarang tampaknya semua angan-angannya akan tersapu lenyap, ia tahu bahwa ilmu silat yang dimilikinya masih selisih jauh kalau dibandingkan dengan orang lain. Ia menghela nafas sedih dan tunduk kepala, masa depannya terasa suram. Tentu saja perasaan setiap orang pada waktu itu berbeda antara yang satu dengan yang lain, terutama sekali keempat bersaudara keluarga le, air muka mereka berubah jadi merah padam seperti kepiting rebus, mau maju tak berani, mau mundur pun malu, untuk sesaat mereka menjadi tak tahu apa yang harus dilakukan. Dengan pandangan tajam siang cong tian tatap wajah keempat bersaudara keluarga le itu, bentaknya, kalian enyah semua dari sini, beritahu kepada majikan kalian bahwa le bun hou telah ku tangkap, kalau dia punya kepandayan, silakan cari aku orang si siang, setiap waktu ku tunggu kedatangannya siang heng, Watak berangasanmu sama sekali tak berverbeda seperti dulu, ucap pemuda rudin itu dengan tersenyum, pantas kawanan tikus dunia perselatan sama gentar bila mendengar nama moh insin jiu. Tapi, siang heng, buat apa sih kau marah-marah begitu ia bangunkan le bun hou, lalu katanya lagi dengan tertawa, le tangkeh, engka sendiri juga keterlaluan, masa nama majikan sendiri pun tak sedih diberitahukan pada orang? Cepatlah katakan, masa aku pun tak berharga untuk mengetahui nama majikanmu setelah dirobohkan hingga terkapar di tanah, pakaian mewah yang dikenakan le bun hou jadi kotor dan penuh dibu, mukanya berubah jadi pucat kehijauan, diam-diam hatinya sangat gemas. Sekian lama ia mengertak gigi menahan emosinya, akhirnya dengan gemasis berkata, kekalahan yang ku berita ini hanya bisa menyalahkan ilmu silatku sendiri yang tak becus, namun titik. Ia berpaling ke arah siang cong tian, sambil gigit bibir katanya lebih jauh, siang tai hiap, kalau engkau memang tak puas dengan perkataanku tentang majikan kami, buat apa kau turun tangan terhadap orang tak becus seperti kami ini? Kalau berani, silakan cari majikan kami titik hektometer, apakah kau merasa majikan kami juga tak berharga untuk kau hajar siang cong tian naik pitam, matanya melotot, bentaknya lantang, bangsat sileh, rupanya kau bosan hidup. Pemuda Rudin yang ada di sampingnya segera melerai, katanya sambil tersenyum, siang beng, jangan marah dulu, tenangkan hatimu, mari kita dengarkan lebih jauh apa yang dia katakan, siang tai jadi mulai tertarik pada orang ini, kalau dugaanku tidak keliru, sebeatar lagi tentu ada cerita yang menarik dalam pada itu, dengan mata melotot, lembun hao masih menatap siang cong tian tanpa berkedip, ia unjuk empat jari tangannya dan melanjutkan ucapannya dengan ketus, majikan kami berdiam di kota lemkeng, si kim, dia pula yang perintahkan kami membegah barang tersebut, siang lo ciam pual, ku kira kau pasti tahu bukan siapakah dia? Hai, cuma ku rasa, dengan kedudukan siang lo ciam pual yang begitu terhormat, tentunya beliau tak kau pandang dengan sebelah mati bukan moh insin ciu yang biasanya tinggi hati dan malang melintang tanpa tandingan, tiba-tiba mengunjuk mimik wajah yang aneh, walaupun ia berusaha untuk menyembunyikan perasaannya, namun getaran batin yang ia terima jelas terlihat, air muka ban lengkoan dan soh kau pun ikut berubah hebat, mereka berpandangan sekejap dengan bibir bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu, tetapi tak sepatah katapun yang kedengaran tiba-tiba pernudarudin tadi menengadah dan terbahak-bahak, suaranya nyaring menggetar sukma, tanpa terasa semua orang alihkan perhatian terhadap pemuda itu. Lebun HOU kelihatan tertegun, semula ia menduga semua orang akan kaget, setelah tahu siapa majikannya, bisa jadi barang yang diincar itu pun akan diserahkan tanpa banyak cincong, walaupun ia juga menduga pemuda rudin itu pasti punya asal-usul yang luar biasa, tapi jika dibandingkan majikannya tentu sangat jauh. Oleh sebab itulah betapa tercengangnya demi mendengar gelak tertawa orang sambil terbahak-bahak pemuda rudin itu melangkah maju, ia buka tutup mangkuknya yang berwarna biru dan ditunjukkan kepada orang sile itu. Lebun HOU memandang sekejap tutup mangkuk itu, maka terbacalah beberapa huruf yang tertera ditutup porselen itu, Anok Kongcu paling romantis. Tulisan itu berwarna merah dengan gaya tulisan yang indah, di bawahnya tertera pula beberapa huruf. Untuk Ceng Heng, dari Hoan Hui. Begitu habis membaca tulisan itu, Lebun HOU merasa matanya jadi berkunang-kunang, hampir saja ia jatuh semaput. Pelahan ia menengadah, dilihatnya pemuda rudin itu sedang memandangnya sambil tersenyum, cepat ia tunduk kepalanya rendah-rendah, sepatu butut yang dikenakan pemuda itu kini terasa jauh lebih berharga daripada semula, siapakah berani bilang sepatu bututan Lok Kongcu sama sekali tak ada harganya? Lebun HOU yang gagah sekarang dibikin gelagapan, sekarang baru ia sadar bahwa cukongnya belum apa-apa kalau dibandingkan dengan pemuda rudin aliasan Lok Kongcu tersebut. Sementaraan Lok Kongcu sedang terbahak-bahak, katanya, Le Tongkeh Tentunfa kau sudah tahu siapakah diriku? Nah, sekarang cepatlah pulang dan beritahu kepada Kim Kongcu, katakan bahwa dalam peristiwa ini aku Heng Cheng telah ikut campur, Hahaha titik. Sesudah berhenti tertawa lalu sambungnya, walaupun aku belum pernah berjumpa dengan Siang Lin Kongcu, tapi sudah lama ku kagumi namanya, tolong sampaikan salamku untuk Kim Kongcu, setelah mengetihui siapa lawannya, Lebun HOU tak berani berlagak lagi, ia mengiakan berulang kali sambil munduk-munduk. An Lok Kongcu tersenyum, ujarnya, setelah urusan diselesaikan, aku pun takkan menahan Le Tongkeh lebih jauh, bila ada minat silakan mampir ke rumahku di kota Sohciu selama beberapa hari, haha. Nah, Saudara Le, kau boleh berangkat sekarang, sikap Le Bun HOU sekarang telah berubah 180 derajat, kembali ia munduk-munduk sambil mengundurkan diri, sejenak kemudian merekap pun tiba di tepi hutan. Yan Ingo Pah Tian yang gagah dan garang kini harus berlalu dengan muka yang lesu dan lemas. Selama peristiwa itu berlangsung, Tian Pah hanya mengikuti dari samping dengan matlah, terbelalak, terurama ketika menyaksikan kehebatan An Lok Kongcu, darah, dalam dadanya terasa bergolak, ia merasa malu pada kemampuannya sendiri. Sambil memandang bayangan Yan Ingo Pah Tian yang mcun jauh, Mu In Xin Ji U tertawa dingin, ia berkata, tingkah laku orang yang bercokol di lemkeng itu kian hari kian bertambah beruntal, In Kongcu, Engkau. An Lok Kongcu Ren Cheng tertawa, tukasnya siang losu, pohon besar mendatangkan angin, nama besar mendatangkan iri, bukan dia saja, namaku yang busuk ini pun mungkin juga tersebar di dunia persilatan. Matelumlah, berita yang tersiar di dunia persilatan tak boleh dipercaya seratus persen, ia berhenti sebentar, kemudian sambungnya, kurasa orang yang bernama Yan Ingo Pah Tian tadi mungkin hanya mencatut nama siang Lin Kongcu untuk bikin keonaran di luaran. Aku sudah sering menemui kejadian seperti ini, siang losu, apakah kau masih ingat keonaran diterbitkan lulu liok tempoh hari? Bukankah ia juga mencatut namaku? Kalau bukan Ho Anto Aya mengetahui wataku, entah apa yang bakal terjadi meski Mo In Sin Jiu masih kelihatan sangsi, mau tak mau ia pun mengiakan berulang kali. Tian Pek yang sudah kagum kini semakin tunduk melihat kebesaran jiwa An Lok Kongcu, diam-diam ia memuji akan kegagahan pemuda itu. Sembilan orang petugas yang sejak tadi semiunyi di belakang kereta barang kini bergegas-gegas maju ke depan, sambil memberi hormat mereka memuji tuan penolongnya setinggi langit. Hamba sekalian betul-betul punya metu, tapi lamur, kata mereka, ternyata tak seorang pun yang tahu akan kehadiran engkau orang tua. Aik untung In Kongcu sudi memberi bantuan sehingga tidak terjadi apa-apa, untuk bantuan tersebut hamba sekalian mengucapkan terima kasih. Sayang hamba masih ada tugas sehingga tak dapat nampir, lain bari kami tentu akan menyambangi engkau orang tua, lalu mereka berpaling dan mengucapkan pula beberapa patah kata pujian terhadap siang Chong Tian. An Lok Kongcu tersenyum, dia ulapkan tangannya sambil berkata, kalian tak perlu berterima kasih kepada aku, kebetulan saja aku menjumpai peristiwa ini, apalagi sudah sepantasnya kalau kita saling tolong menolong, kiranya pemuda Rudin ini tak lain tak bukan adalah salah satu di antara Sotoa Kongcu, empat tuan muda, yang amat kaya raya di wilayah Kanglem waktu itu dengan sorot metu yang tajam ia sedang mengawasi wajah Tian Pek, lalu katanya dengan tersenyum, suadara, ilmu silatmu bagus sekali, semoga di kemudian hari kita bisa sering berkumpul, rumahku berada di luar kota Soh Chiu yang disebut perkampungan In Bong San Cheng, bila saudara kebetulan lewat di Soh. Chiu jangan lupa untuk mampir beberapa hari di rumahku, setelah berhenti sebentar, lalu ia melanjutkan Oyea, setiba kembali nanti, tolong sampaikan salamku kepada Jilok Piaw Tauk, Tian Pek mengangguk pelahan sambil masukkan kembali pedangnya ke sarungnya, meskipun belum lama pemuda ini menjadi Piaw Suh tapi dia adalah keturunan jago silat kenamaan, kebesaran jiwa orang membuat Oyea Riku sendiri. Belum sempat ia mengucapkan sepatah kata, tiba-tiba terasa bayangan berkelebat, entah bagaimana caranya, tahu-tahu pedang mestika yang sudah dimasukkan ke dalam sarungnya itu telah dirampas warang. Tian Pek terperanjat, Walaupun ilmu silatnya tidak tinggi, tapi kepandayan yang dimilikinya sekarang cukup kiranya untuk memeladiri, siapa tahu pedang mestika kesayangannya dalam sekejap mati saja dapat dirampas seorang. Waktu ia menengadah, ternyata orang yang merampas pedangnya bukan lain adalah seorang kakek kurus kecil yang datang bersama Moh In Shin Ji U tadi. Waktu itu si kakek sedang mempermainkan pedangnya dengan santai, seolah-olah pedang tersebut adalah miliknya sendiri. Tian Pek mengerutkan dahinya rapat-rapat, dengan gusar ia mencnegur, sahabat, siapa kau? Apa maksudmu merampas senjataku? Anok Kong Cu juga agak tercengang, ia pun melangkah maju hendak mencnegur, tapi sebelum bicara, kakek kurus itu telah menyentil pedang hingga mendenging nyaring, dengan serius ia bertanya, sahabat cilik, dari mana kau dapatkan pedang ini bukan urusanmu jawab Tian Pek dengan gusar. Sambil membentak kepalan kiri langsung menonjok dada kakek itu, sedang tangan kanan secepat kilat hendak merampas kembali pedangnya. Dasar anak muda yang berdarah panas, ia tak peduli apa maksud orang, karena pedangnya dirampas, maka ia menyerang lebih dulu. Siapa tahu baru saja telapak tangannya bergerak, tiba-tiba pandangannya jadi kabur, kakek kurus itu telah lenyap. Tian Pek terkesiap, ia putar badan sambil layun tangannya lagi. Tapi kedua tangannya lantas tak mampu bergerak pula, tahu-tahu sudah dicengkeram orang hingga tenaganya punah dan tak bisa berkutik. Saudara, jangan terburu napsu, ujar seorang sambil tertawa, ada urusan boleh kita bicarakan secara baik kiranya orang yang memegang tangannya ada satu ah An Lok Kong Cu. Tian Pek tertegun dan menarik kembali tangannya, semula ia mengira nama besar An Lok Kong Cu diperoleh berkat bantuan anak buahnya yang kebanyakan orang kosin. Sekarang baru diketahui bahwa dugaannya keliru sama sekali, An Lok Kong Cu sendiri betul-betul memiliki ilmu silat yang sangat tinggi. Walaupun tahu kepandaian silatnya masih selisih jauh dibandingkan orang lain, Tian Pek tetap tak tahan rasa gusarnya. In Kong Cu, kau mau apa teriaknya bila Kong Cu menghendaki pedangku? Katakan terus terang, pasti akan kuberikan dengan rela. Kenapa Kong Cu men rampas pakai kekerasan An Lok Kong Cu tetap tersenyun, ucapan itu sama sekali tidak menyinggung perasaannya saudara, kau salah paham titik. Katanya sambil menekuk bahu Tian Pek, lalu ia berpaling dan ujarnya kepada si kakek kurus tadi, Hoa Losu, janganlah bergurau dengan orang, hayolah kembalikan pedangnya. Kemudian ia tergelap-gelap sambil menuding kakek kurus itu, ujarnya lebih jauh, Saudaraku, kemarilah, ku perkenalkan jago tua ini kepadamu. Dia adalah Tui Hang Bu Ing, mengejar angin tanpa bayangan, Hoa Cheng Chuan, Hoa Losu si pencuri sakti nomor satu di dunia. Kau jangan khawatir, Hoa Losu takkan merampas pedang orang dengan kekerasan, sikap Tui Hang Bu Ing tetap ketus dan dingin, pelahannya mendekati Tian Pek, tegurnya dengan suara dalam, Hei, dari mana kau dapatkan pedang ini? Siapa namamu? Siapa yang memberi pelajaran ilmu silap padamu? Pertanyaan ini diucapkan dengan beruntun, ia sama sekali tak guberis perkataan An Lok Kong Chu seolah-olah tak mendengar perkataan pemuda itu, sikap yang aneh ini bukan saja membuat air muka An Lok Kong Chu berubah, Moin Sin Chiu sendiri pun mengunjuk rasa marah. Air muka Tian Pek berubah jadi pucat, matanya melotot, jawabnya dengan suara lantang, Hoa Losu siang pual, aku, aku sudah lama mendengar nama besarmu, ku tahu engkau adalah seorang jago kosen, tapi aku tetap tak mengerti, berdasar apa kau ajukan pertanyaan-tanyaanmu itu kepada Kutui Hang Bu Ing tertawa dingin. Sahabat, kalau kau tidak menjawab pertanyaanku, sekarang juga aku orang si Hoa akan cincang kau hingga berketing kepingan camnya. Perkataan ini kembali membuat semua orang terperanjat. An Lok Kong Chu juga serba susah, katanya cepat, Hoa Losu, apa yang kau lakukan ini? Berilah muka kepadaku, kembalikan pedang itu kepadanya setelah berhenti sebentar lalu ia tambahkan, kalau tidak, orang tentu akan mau gira aku yang mengincar pedangnya Tui Hang Bu Ing mundur selangkah ke belakang, air mukanya berubah jadi hijau membesi, bukan mengembalikan pedang itu, sebaliknya ia malah berkata, Ing Kong Chu, banyak sekali musuhmu yang mencari-cari aku, dalam keadaan keperet aku lari kepadamu dan ternyata kau pandang diriku sebagai tamu terhormat. Untuk kebaikanmu itu selama hidup Hoa Cheng Chuan merasa berterima kasih, setiap ucapan Ing Kong Chu pasti akan kuturut walau aku harus terjun ke lautan api atau memanjat ke bukit gelgolok, tapi, sinar matanya tiba-tiba beralih ke arah Tian Pek. Lalu sambungnya dengan suara dalam, tetapi dalam urusan ini aku tak dapat turut perkataanmu, aku harus tanyakan asal usul pedang ini hingga jelas, aku harus tahu asal usul pemuda ini, kalau ia tak mau menjawab, sekalipun aku bukan orang yang suka menganiaya kaum muda, terpaksa hari ini aku baru melanggar kebiasanku ini, air muka pencuri sakti yang pernah menguras barang berharga 13 keluarga kenamaan di ibu kota dalam waktu semalam ini, seketika berubah jadi dingin menyeramkan, selesai bicara ia terus menubruk ke sana, sekali berputar, cahaya pedang berkelebat, keraat, sebatang pohon besar telah ditembas kutung menjadi dua bagian ketika pohon itu tumbang, pencuri sakti itu kembali melejit ke udara. Sebuah pukulan dilepaskan hingga batang pohon ilu mencelat jauh, habis itu baru ia melayang turun ke atas tanah. Sesudah mendemontrasikan ilmu silatnya yang lihai, Hoa Cheng Chuan berdiri tegak dengan kuda-kuda yang kuat, teriaknya dengan kering, barang siapa berani mencampuri urusanku, biarpun bapaku sendiri, tetap aku akan beradu jiwa dengan dia. Tidak anlog kongcu terkenal karena kebesaran jiwanya, namun menghadapi kejadian ini tak urung paras mukanya berubah hebat. Sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu, Moin Sin Jiu telah lompat ke depan seraya mendam perat, Hoa Losu, apalah yang kau lakukan ini? Kau berani bersikap kurang ajar terhadap kongcu Hoa Cheng Chuan mendengus, ia berpaling dan berkata, Sieng Chong Hian, kita sudah bersahabat selama puluhan tahun, Masa kau tidak kenal pada wataku? Coba lihat, pedang apakah ini? Pedang ini milik siapa karena emosi hingga nafasnya kelihatan agak memburu. Sieng Chong Tian melengat, dia awasi pedang mestika itu beberapa kejap, mendadak seperti teringat akan sesuatu air mukanya segera berubah hebat, bibirnya bergetar seperti mau mengucapkan sesuatu tapi tidak jadi, ia menyurut mundur sementara matanya tetap menatap pedang tersebut, tanpa berkedip. Waktu itu air mukatian perut juga berubah pucat hijau, tiba-tiba ia membentak, Hoa Tai Hiap, ku tahu engkau adalah jago kenamaan di dunia persilatan, sedang aku tak lebih cuma seorang bocah ingusan, walau begitu aku tetap tak mau bicara, ingin kulihat apa yang akan dilakukan seorang tokoh kenamaan seperti kau ini, atas diriku habis bicara berulang-ulang, ia mendengus, dadah sengaja dibusungkan tinggi-tinggi dan mata melotot bulat. Sejenak kemudian ia berkata lagi, Hoa Tai Hiap, ku harap pedang itu segera dikembalikan kepadaku, jika tidak, selama hayat masih dikandung badan, aku tetap akan berusaha merebut kembali pedang itu, walau jiwaku harus menjadi taruhan, jadi kau benar-benar tak mau bicara tanya Hoa Cheng Chuan sambil melangkah maju. Tidak. Kau mau apa? Kembalikan pedangku jawab Tian Pek, tegas. Hehehe baik, hari ini juga ku cabut jiwa anjingmu teriak jago tua itu sambil menerjang maju. Seret. Seret. Dua kali babatan menyambar ketubuh Tian Pek, desiran angin tajam menderu-deru, siapapun tak menduga seorang jago kenamaan bulim ternyata turun tangan keji terhadap seorang pemuda ingusan. An Lok Kong Chuan tak tinggal diam, cepat ia maju mengadang, dengan mangkuk birunya dia tangkis serangan orang sambil membentak, Hoa Losu, kau sungguh-sungguh mau turun tangan walaupun serangan yang dilancarkan Hoa Cheng Chuan secepat kilat itu sudah setengah jalan, tapi mau tak mau terpaksa ia tahan serangannya, ujung pedang seketika berhenti persis di depan mangkuk biru itu, maju beberapa sentilah giniscaya mangkuk tersebut akan wancur. An Lok Kong Chuan tampak berdiri tenang, katanya, Hoa Losu, kalau engkau benar-benar mau turun tangan, sepantasnya katakan dulu alasan-alasannya tangan Hoa Cheng Chuan yang memegang pedang kelihatan gemetar, agaknya ia sedang menahan gejola kemosinya, ujung pedang yang gemetar sampai beradu dengan mangkuk biru itu bingga menimbulkan suara dentingan nyaring, namun tangan An Lok Kong Chuan yang memegang mangkuk itu tetap tak bergerak. Ketika sorot meti mereka saling bertemu, tanpa terasa Hoa Cheng Chuan menyurut mundur selangkah, bagaimanapun juga ia tak berani bergebrak dengan An Lok Kong Chuan. Akhirnya sambil menghela nafas dan menggeleng kepala ia berkata, In Kong Chuan, mengapa kau campur urusan ini sementara itu siang Chong Tian telah memburu maju pula, ia sambut mangkuk biru itu dari tangan An Lok Kong Chuan, kemudian katanya dengan suara berat, In Kong Chuan, perbuatan Hoa Losu mempunyai alasan yang kuat, lebih baik Kong Chuan jangan ikut campur urusan ini, pelahan An Lok Kong Chuan turunkan tangannya ia menjadi ragu-ragu, ia tahu sudah lama siang Chong Tian berkelana di dunia persilatan, pengalaman dan pengetahuannya sangat luas, dia pun merupakan seorang jago kosan, kalau tokoh seperti ini pun menganjukan kepadanya agar jangan mencampuri urusan ini, agaknya di balik peristiwa ini pasti ada hal-hal yang luar biasa. Ia pun tahu Hoa Cheng Chuan bukan orang yang suka bertindak secara gegabah, juga tak mungkin ingin membunuh pemuda itu lantaran mengincar pedang mestikanya. Musuh Hoa Cheng Chuan di dunia persilatan memang banyak, tapi An Lok Kong Chuan yakin tak nant satu pencuri sakti ini mempunyai ikatan dendam atau sakit hati dengan pemuda setian ini. Tapi mengapa ia memaksa pemuda itu untuk bicara? Apa sebabnya dan apa alasannya makin dipikiran Lok Kong Chuan jadi semakin bingung, akhirnya ia berdehem dan berkata, Hoa Losu, kalau kau anggap sersoalan ini amat penting bagimu, maka aku tak akan ikut campur lagi, tapi ia berhenti sebentar dan tarik napas panjang-panjang, kemudian melanjutkan, menurut pendapatku, lebih baik terangkan persoalan ini secara belak-belakan, mumpung di sini pun hadir sahabat-sahabat dari luar kalangan kita, sebab kalau tidak, jika berita ini sampai tersiar, bukan saja nama baik Hoa Losu akan tercemar, aku pun jadi ikut-ikutan dicemohkan orang lain, Hoa Losu, harap bicaralah terus terang, kalau kau anggap persoalan ini tiada sesuatu yang perlu dirahasiakan, maka uraikan saja dengan belak-belakan, walaupun di mulut ia berkata begitu, dalam hati ia berpikir, Hoa Losu ini benar-benar aneh sekali, apa sih manfaatnya memaksa orang untuk memberitahukan asal-usul pedangnya dan apapun gunanya mengetahui nama serta asal-usul orang lain? Ah, pasti ada suatu rahasia di balik persoalan ini, sementara itu Tian Pec lantas berteriak pula, ya, benar, Hoa Tai Hiap, berdasar apa kau ajukan pertanyaan itu? Pedang mestika itu milikku mengapa kau merampasnya dariku? Hayo katakan, apa alasannya kau berbuat demikian? Tui Hang Bu In Hoa Chin Chuan menengus dengan pandangan tajam, ia menatap pemuda itu dengan tak berkedip, hawa napsa membunuh menyelimuti mukanya yang kurus, tiba-tiba ia menegur, benarkah kau tak tahu maksud pertanyaanku ini? Jadi kau benar-benar tak tahu apa alasannya? Sahabat, lebih baik tak usah berlagak pilon di hadapanku, hehehe, kalau kau ingin menipuku, perhitunganmu pasti salah besar Tian Pec, tertegun, untuk sesaat ia tak tahu apa yang harus dikatakannya. An Lok Kong Chun nyapu pandang sekejap ke arah pemuda itu, mendadak ia berkata pula, Hoa Losu, walaupun antara aku dengan pendekar muda ini baru berjumpa untuk pertama kalinya, tapi aku yakin dia bukan sebangsa manusia licik yang suka berpura-pura, lebih baik Hoa Losu terangkan saja apa alasanmu, bila alasan tersebut cukup baik dan jujur, aku percaya pendekar muda ini tak akan membungkam terus, bicara sampai di sini, ia mengering sekejap ke arah Tian Pec. Dengan sorot mata penuh rasa terima kasih pemuda si Tian itu balas pandangan orang, sinar matanya yang tajam memancarkan semangat seorang ksataya, hal ini semakin meyakinkan An Lok Kong Chu bahwasannya apa yang dilihat memang tidak keliru, diam-diam ia ambil keputusan bila Hoa Chin Chuan tak mampu mengucapkan alasannya, maka ia lebih baik menyalahi jago tua tersebut daripada membiarkan pemuda itu didesak terus-menerus. Pui Hang Bu In Hoa Chin Chuan menghela nafas panjang, ujarnya, Ai, setelah Kong Chu berkata begitu, terpaksa aku harus terangkan persoalan ini sejelasnya, hanya saja, sinar matanya beralih ke wajah siang Chong Tian katanya pula, Siang Heng, ku rasakah sudah tahu bukan mengapa aku berbuat demikian? Lebih baik Siang Heng saja yang tuturkan masalah ini meskipun sahabatku itu sudah lama meninggal, tapi setiap kali teringat masa lampau, hatiku menjadi pedih mendadak matanya terbelalak, dengan emosi ia berseru, bila kejadian ini sudah ku terangkan dan ternyata masih ada orang menganggap perbuatanku tak bertanggung jawab, detik itu juga aku akan gorok leherku dan bunuh diri, tak perlu orang lain turun tangan kepadaku, mendengar kata-kata tegas demikian, Tian Pei mengerut kening, ia seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi rasanya sukar keluar dari bibirnya. Siang Chong Tian menghela nafas panjang, sambil membelai jenggotnya yang putih, katanya, Kong Chu, pernahkah kau dengar tentang peristiwa besar yang terjadi pada dua tiga puluhan tahun yang lalu? Peristiwa itu menyangkut nasib seorang pendekar besar, yang disegani dan dihormati oleh setiap insan persilatannya berhenti sebentar, ketika dilihatnya An Lok Kong Chu mulai tertarik oleh penuturannya, segera ia melanjut kau, dua tiga puluh tahun berselang, di dunia persilatan terdapat seorang pendekar besar yang disegani dan dihormati setiap orang, selama hidupnya selalu berbuat jujur dan suka menolong sesamanya, kawan persilatan dari manapun banyak yang mendapat bantuannya, ratusan tahun belakangan ini dalam dunia persilatan belum pernah terdapat manusia berbudi seperti dia, Siang Lo Su, apakah kau maksudkan Pelek Kiam Si Pedang Gledek Tian In Tian, Tian Tai Hiap Tukasan Lok Kong Chu? Ketika mendengar nama tersebut air muka Tian Peek yang pada dasarnya sudah putih kini kian pucat, tiba-tiba ia putar badan dan kabur keluar hutan. Siapa tahu, baru saja ia bergerak, mendadak Hoa Ching Chuan membentak keras, Sahabat, mau lari kemana? Berhenti kau entah dengan gerakan apa, tahu-tahu ia sudah melayan jauh ke sana, Tian Peek merasakan pandangannya menjadi kabur dan Hoa Ching Chuan dengan muka beringas telah mengadang di depannya. Tian Peek terkesiap, ia putar badan dan hendak kabur lagi lewat samping orang. Tapi betapapun cepatnya ia lari, apakah ia mampu menandingi ilmu meringankan tubuh Hoa Ching Chuan yang tersohor? Bayangan orang berkelebat, tahu-tahu jalannya teradang pula, dengan tangan kirinya pencuri sakti itu terus tutup jalan darah Hing Chuan Hiap di bawah tetek orang sambil membentak, anak monyet, mau kabur. Huh, jangan mimpi di siang bolong, merasakan desilan tajam mengancam dada, Tian Peek berser kakinya sambil meliuk pinggang, tangan kinya memotong pergelangan tangan lawan, sementara tubuhnya berputar, gerakan ini dilakukan dengan tak kalah cepatnya. Walaupun Tian Peek berbakat sangat bagus untuk belajar silat, dia pun rajin berilatih secara tekun, tapi sayang tiada mendapatkan bimbingan guru pandai, ilmu silatnya jika dibandingkan orang lain boleh dibilang masih selisih jauh. Baru saja serangan tersebut dilancar kau, mendadak sikutnya terasa kaku dan sekujur tubuh tak dapat bergerak lagi, maka sadarlah pemuda itu bahwa jalan darahnya tertutup diam-diam ia menghela nafas, ia benci pada setiap manusia di dunia ini, mengapa orang memaksa dia untuk mengaku asal-usulnya dikala ia sendiri tak ingin mengungkapnya kembali? Setelah mentutup jalan darah di sikut Tian Peek, tangan Hoa Chin Chuan terus renang kerobos ke bawah ketiaknya, dengan bentakan keras, dia lempar tubuh pemuda itu ke arah siang cong Tian Mohing Sin Chiu sambut datangnya tubuh dengan kedua tangannya, begitu enteng ia sambut tubuh orang seakan-akan menerima benda yang enteng sekali, lalu ia melemparkan tubuh pemuda itu ke tanah. Hoa Chin Chuan sendiri sementara itu sudah melayang kembali ke tempat semula, ditatapnya sekejap An Lok Kong Chiu dengan dingin, sedang mulutunya tetap membungkam. An Lok Kong Chiu berkerut kening, ia merasa bingung atas kejadian itu, apa yang terjadi ini sama sekali di luar dugaannya, maka ia hanya melenggung belaka. Ia tak mengirasi anak muda itu akan kabur terbirip-birip demi mendengar nama Peek Kolek Kiam, ia tak tahu apa sebabnya, pikirnya di dalam hati, mungkinkah pemuda yang masih muda belia ini mempunyai hubungan yang ngerat dengan kematian Peek Kolek Kiam Tian Tai Hiap pada 2-30 tahun yang lalu itu ketika ia pandang pedang mestika yang masih rada di genggaman Hoa Chin Chuan, tiba-tiba terpikir pula olehnya, ah, jangan-jangan pedang mestiku ini adalah Peek Kiam milik Tian Tai Hiap dahulu. Dal Sempada itu Tui Hang Bu In Hoa Chin Chuan sedang berkata dengan dingin, In Kong Chiu, ku kira sekarang engkau pun tahu sebabnya ku paksa dia mengakui asal-usul pedang ini. Dengan pedang hijau ini entah sudah berapa banyak perbuatan mulia yang telah dilakukan Tian Tai Hiap, tapi rupanya Tian kurang adil. Ia membiarkan Tian Tai Hiap binasa dalam keadaan yang serba misterius, siapapun tak tahu sebab-sebab kematiannya, In Kong Chiu suaranya lambat laun berubah keras dan nyaring, sambungnya pula, maafkanlah kalau kataku agak kasar, engkau masih muda dan tak sempat menyaksikan kematan Tian Tai Hiap yang mengerikan di Danau Tong Ting O, tapi aku telah menyaksikan dengan metu kepalaku sendiri. Sudah terlalu banyak budi kebaikan yang kuterima dari Tian Tai Hiap, akan tetapi sewaktu ku lihat mayat Tian Tai Hiap yang menggelepak di tepi Tong Ting O dalam keadaan mengenaskan itu, aku, aku ternyata tak tahu siapakah pembunuhnya ia mengelana apa sedih, sekuat tenaga ia berusaha menekan pergolakan perasaannya, sesaat kemudian ia berkata kembali 20 tahun setelah kejadian aku selalu berusaha mencari dan menyelidiki siapakah pembunuh Tian Tai Hiap, tapi semua usahaku ternyata gagal total, aku tetap tak berhasil mengetahui siapakah pembunuh sadis itu, tapi sekarang, rupanya Tian melindungi aku, akhirnya aku berhasil menemukan titik terang dalam peristiwa ini, an, lo Kong Cu yang mengikuti penuturan tersebut dengan siksama, pelahan tundukan kepala sambil mengelana apa sedih, baru sekarang ia paham duduk perkara yang sebenarnya. Hoa Ching Chuan yang kurus kecil itu mengelana pas panjang, ia menengada sejenak, lalu berkata lagi dengan sedih, In Kong Cu, apakah kau dapat membayangkan bagaimana perasaanku tak kalaku ketahui bahwa pedang yang digunakan pemuda ini bukan lain adalah pedang milik Tian Tai Hiap Almarhum? In Kong Cu, apabila aku gagal untuk mengetahui asal mula pedang ini dan siapakah yang memperolehnya untuk pertama kali, bagaimanakah pertanggungan jawabku terhadap cuan penolongku di alam baka? Terhitung seorang manusiakah bila ku biarkan gendam kesumat Tian Tai Hiap ini tenggelam begitu saja an, lo Kong Cu jadi bungkam, ia tak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan tersebut berapi-api sinar metu Hoa Ching Chuan, tiba-tiba ia berjongkok dan tepuk bahu Tian Pek hingga tutukannya tadi bebas, setelah itu sambil menempelkan ujung pedang di tenggorokan pemuda itu ia menghardik, sahabat, semua pembicaraanku tentu dapat kau ikuti dengan jelas bukan? Ku tahu engkau masih muda dan tak mungkin tersangkut dalam pembunuhan berdarah atas diri Tian Tai Hiap, aku hanya ingin tahu dari mana kau peroleh pedang ini. Ku harap kau menjawab semua pertanyaanku dengan sejujurnya kalau berani bohong. HMM sedikit menggetar, ujung pedang menggores lewat tiga senti di depan tenggorokan pemuda itu, lalu sambungnya, akan kugorok lehermu sehingga darahmu bercucuran di ujung pedang ini An Lok Kong Chu menghela nafas, ia lihat anak muda itu tetap bungkam dengan sinar metu berkilat, sedikit pun tidak unjuk rasa takut atau ngeri, diam-diam ia memuji, bagaimanapun juga pemuda ini tak malu disebut sebagai seorang lelaki sejati pada saat itulah tiba-tiba pemuda itu bergesar ke belakang dan bangkit berdiri. Kau cari mampus bentak Hoa Chin Chuan dengan gusar, cahaya pedang hijau segera berkelebat. Tapi pemuda Tian Pek tidak melakukan gerakan apa-apa, sebaliknya ia terus berlutut dan menyembah tiga kali terhadap kakek Hoa dengan sikap yang sangat menghormat. An Lok Kong Chu menghela nafas panjang, diam-diam ia menjeleng kepala dan berlalu dari situ. Senyera sinis tersungging pula di ujung bibir Mohing Sin Jiu Siang Cong Tian, andai kata pemuda itu tetap berkeras kepala sampai akhir, kemungkinan besar mereka akan memberikan bantuannya, tapi tindakan pemuda itu sekarang sungguh tindakan yang pengecut dan memalukan, tak heran kalau sikap kedua orang itu seketika berubah jadi sinis, bahkan memandang hina pemuda itu. Tui Hang Bu In Hoa Chin Chuan sendiri pun tertegun, ia tarik kembali pedangnya. Perlahan pemuda itu merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kantongan kecil, dari dalam kantongan ini dikeluarkannya sebuah bungkusan kecil yang terbuat dari kain sutra karena sudah terlalu lama, warna kain tersebut sudah luntur dan lusuh sekali. Dengan sikap yang serius dan hati-hati ia angsurkan bungkusan kain sutra itu kehadapan Hoa Chin Chuan, sedang mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. An Lok Kong Chu telah berada di luar hutra, ia sedang berpaling sambil berseru. Siang Lo Sumari Kitab Kogi belum habis ia berkata, tiba-tiba dilihatnya Hoa Chin Chuan sedang menjurah kepada pemuda Tian Pek, dengan sikap yang kikuk dan sama sekali berbeda daripada sikapnya tadi, sinar matanya penuh pancaran rasa kaget dan heran, ia sambutkan tong kain sutra itu dengan tangan yang gemetar. Tian Pek tampak agak tertegun, tapi segera ia berkata dengan hormat, Lo Chiam Pua, bagaimana kalau kau kembalikan pedang itu kepadaku? Sementara itu An Lok Kong Chu telah membatalkan niatnya untuk pergi, dengan sorot metu heran-heran kaget ia mengawasi kedua orang itu demikian pula dengan siang cong tian, ia pandang rekannya dengan keheranan. Mengejar angin tanpa bayangan aliasi maling sakti Hoa Chin Chuan sedang memegang bungkusan kain tadit dengan termangu-mangu, lama sekali tak berbicara, akhirnya orang tua itu menghela nafas panjang, secepat kilat tujung pedang hijau berputar dan diarahkan ke tenggorokan sendiri, cahaya hijau berkelebat, darah segar pun munkrat. Tanpa bicara apapun tokoh kosen yang amat disegani dalam dunia persilatan itu telah membunuh diri dan mati dalam keadaan mengenaskan, tangannya yang kurus itu masih menggenggam kain sutra itu, pedang mestika yang berwarna hijau bening tergeletak di atas dadanya, menyinari raut wajahnya yang mengerikan. Peristiwa ini berlangsung dengan cepat dan sama sekali di luar dugaan, seketika semua orang termangu-mangu, siapapun tak menduga Hoa Ching Chuan bisa bunuh diri, sebab bukan saja ia tak mengucapkan sesuatu sebelum perbuatan nekat itu, bahkan tanda-tanda ke situ pun tak ada. Mohin Sin Chiu adalah seorang jagoan yang berhati dingin, tak urung paras mukanya berubah juga menyaksikan kejadian tersebut, segera ia angkat jenazah rekannya, dilihatnya bekas luka di atas tenggorokan kakek itu sangat dalam, kepalanya terkulai, kulit lukanya berkerut seperti menahan rasa sakit yang luar biasa, mimik wajah itu entah disebabkan penderitaan sebelum ajal ataukah karena pergolakan emosi. Angin dingin berhembus membuat badan siangcong Tian bergidik, ia berpaling, dilihatnya Tian Pek sedang berdiri kesima dengan muka pucat hijau, saking kagetnya pemuda itu sampai tak mampu berkata-kata. Persahabatan siangcong Tian dengan Hoa Ching Chuan telah berlangsung puluhan tahun lamanya, memandangi jenazah rekannya yang berada dalam pangkuannya pelbagai kejadian terbayang dalam benaknya, ia tahu betapa watak Hoa Ching Chuan, kekerasan hati serta keteguhan iman mereka tak jauh berbeda, tak mungkin kawannya ini bunuh diri lantaran sesuatu pukulan batin. Tapi apa sebabnya ia bunuh diri setelah melihat kantong kain sutra yang sudah lusuh tadi? Ia beringkan kembali mayat Hoa Ching Chuan, di pentangnya tangan yang mengegam kain sutra yang telah merenggut nyawa seorang tokoh dunia persilatan itu, kain itu diambilnya dan diperiksa dengan seksama.